selamat menikmati ketika kita melakukan sesuatu kita harus melakukan izin terlebih dahulu, contohnya ketika kalian mau berangkat sekolah, tentu kalian meminta izin kepada orang tua, nah kalian simak video dari mis berikut ini ya selamat menikmati anak-anak oke anak-anak untuk meminta izin atau asking for permission kalian bisa menggunakan kalimat berikut ini kalian bisa menggunakan can I bla 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 may I bla 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 could I bla 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 atau do you mind if I bla 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 jadi kalian bisa mengisi kata kerja setelah penggunaan kata I seperti contoh yang pertama can I go with Mary tonight yang artinya bolehkah aku pergi dengan Mary malam ini dan contoh yang kedua can I borrow your pen bisakah aku pinjam penamu contoh yang ketiga bisa menggunakan may I dan disini contoh kalimatnya adalah may I see your daughter bolehkah saya menemui anak perempuan Anda dan yang keempat masih menggunakan may I may I go to the bathroom yang artinya bolehkah saya pergi ke kamar mandi selanjutnya yang kelima ada could I eat this pizza bolehkah saya makan pizza ini dan yang terakhir ada do you mind if I sit here apakah kamu keberatan jika saya duduk disini nah itu tadi adalah beberapa contoh kalimat yang digunakan untuk meminta izin kalian bisa mengawali dengan kata can I may I could I atau do you mind if I bla 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 ya oke next selanjutnya ada giving permission nah ini adalah respon yang diberikan ketika ada orang yang meminta izin yang pertama ada yes certainly yang artinya ya tentu nah yes certainly ini dia formal ya kalimat formal yang kedua ada yes please yang artinya ya silahkan yang ketiga ada yes of course ya tentu saja yang keempat ada yes you might do that yang artinya ya kamu boleh melakukan dan yang kelima ada of course you can tentu saja boleh nomor enam dan no problem yang artinya tidak masalah yang ketujuh ada please feel free yang artinya adalah silahkan kalian bisa menggunakan kata swear juga yang artinya tentu go ahead yang artinya silahkan dan yang terakhir ada no I don't mind yang artinya saya tidak keberatan selanjutnya ada refusing permission kalau tadi itu giving permission yang artinya memberikan izin kalau sekarang ini yang tidak memberikan izin atau yang menolak disini ada beberapa kalimat untuk menolak izin tersebut yang pertama ada unfortunately you can't do that yang artinya sayangnya kamu tidak boleh dan yang kedua bisa pakai sorry I think it's impossible for you maaf saya rasa tidak bisa dan yang ketiga I have to say no for this case yang artinya saya harus tidak mengizinkan kali ini atau yang simple kalian bisa menggunakan you cannot do that kamu tidak diperbolehkan atau bisa juga you could not do that anda tidak diperbolehkan selanjutnya ada I'm afraid not maaf tidak bisa dan yang ketujuh ada no you might not yang artinya tidak anda tidak diperbolehkan dan yang terakhir ada sorry you are not permitted yang artinya maaf anda tidak diperbolehkan nah itu tadi adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian menolak izin selanjutnya ada contoh dialog untuk penggunaan expression of asking for permission jadi contoh dialog meminta izin disini ada James dan John oke Miss akan bacakan dialognya kalian dengarkan ya anak-anak John sorry I forgot to bring my pen may I borrow your pen swear I brought three pens here you are thank you John can I borrow your word too yes of course just use it thank you so much no problems nah itu tadi contoh dialognya yang artinya John maaf saya lupa membawa pena bolehkah saya meminjam penamu tentu atau baiklah aku membawa tiga pena ini here you are itu yang artinya ini itu sambil memberikan penanya ya terima kasih John apakah aku boleh meminjam penggaris juga iya tentu pakai saja terima kasih banyak no problem yang artinya tidak masalah oke itu adalah contoh dialog penggunaan asking for permissions ya oke anak-anak itu tadi adalah penjelasan miss tentang expressions of asking for permissions ekspresi meminta izin seperti yang kalian simak video tadi ekspresi meminta izin itu ada dua respon yaitu yang pertama memberikan izin dan yang kedua tidak memberikan izin nah selanjutnya tugas kalian adalah mencatat materi hari ini di buku tulis kalian masing-masing i think enough thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh